Oke, ya kita mulai. Untuk pembelajarannya, Bapak akan share di sini mengenai screen yang bisa kalian catat dulu ya. Oke, screennya banyak ya yang masuknya. Oke, nah screennya seperti ini. Nah, ini adalah screen yang bisa kalian catat ya. Jadi kalau misalnya ada yang sudah pernah mencatat, berarti tidak perlu dicatat lagi. Tapi kalau misalnya... Burem, Bapak! Burem? Oh, Burem? Tulisannya Burem? Burem! Burem! Ini gara-gara koneksinya atau gara-gara ininya ya. Ini padahal sudah Bapak perjelas sampai sejelas-jelasnya. Gak apa-apa, kalau misalnya Burem kurang jelas, berarti nanti akan Bapak share ya di grup. Tentang catatannya seperti apa. Ini... Emang Burem banget ya? Gak kelihatan sama sekali ini, Teh? Burem masih Bapak. Burem banget? Iya, Pak. Oke, coba Bapak gedein sekarang ya. Tambah gede, tambah gede, tambah gede. Kelihatan gak? Tetap Burem? Tambah Burem. Makin Burem. Makin Burem. Makin Burem. Ditunggu sedikit juga makin Burem ya? Makin Burem. Oke, sebentar. Bapak akan cek. Iya, gak apa-apa sih. Kalau sekarang sih enggak, Pak. Oh, kalau sekarang enggak. Karena nunggu sudah rada-rada bagus ya. Oke. Iya. Oke. Nah, ini akan Bapak jelaskan lagi. Untuk yang sudah pernah punya catatannya, gak apa-apa. Berarti gak perlu dicatat lagi. Bapak kena. Bapak kena. Oh, iya, 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 iya. Oke. Nah. Ini kalau Bapak nunjukin ke sini, warnanya biru ada? Kelihatan? Ada. Ada ya? Ada. Kelihatan. Itu huruf... Wow, ah. Bapak ingatkan lagi ya. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada vowel, ada consonant ya. Vowel itu berarti bunyi vokal ya. Kalau misalnya kalian ingat, A, I, U, E, O ya. Kalau yang secara standarnya masih ingat kan? Iya. Kalau misalnya consonant itu berarti yang bunyinya B, C, D, kayak gitu ya. Itu bunyi consonant ya. Nah. Nah, untuk yang Bapak tunjukkan di sini, ini adalah bunyi yang khusus dulu. Yang khusus dulu. Vowel itu standarnya A, I, U, E, O. Ini kelihatan nggak simbolnya apa? Ini simbol nih. Yang di kiri ini simbol. Ini simbolnya apa? Iya. Simbolnya apa itu? A. A, ya. Oke. Simbolnya adalah A. Tapi, cara membunyikannya itu di kanan ya. Yang di kanan ini, kalau dibunyikan, ada tanda titik 2. Kalau ada tanda titik 2, artinya tajwidnya dibaca panjang ya. Kalau dalam bahasa Arab, apa namanya kalau dibaca panjang? Atau B. Seperti itu. Jadi, dalam bahasa Inggris, ini kalau ada titik 2, itu artinya bunyinya dilafalkannya panjang. Maka, kalau kalian menemukan seperti ini, dan ada simbolnya begini, maka diucapkannya A. Begitu ya? Bukan A ya? Iya. Tapi A. Begitu ya? Oke. Seperti itu. Itu adalah vowel A. Jadi, kalau kalian menemukan simbol begini, A, maka vowel-nya dibacanya begini ya. A. Ya, seperti itu. Nah, sekarang selanjutnya. Ini ada simbol I ya. Oke. Kelihatan I? Iya. Iya. Itu dibunyikannya adalah? Apa bunyinya? I. Iya. Karena di situ ada titik 2 ya. Oke. Ini mengingatkan lagi. Ini masih gampang-gampang ya. Tapi jangan sampai lupa. Terus, ini ada simbol. Simbol apa ini? U. U. Ya. Oke. Dibunyikannya gimana? U. Oke. Kalau yang ini, simbolnya apa? E. E ya. Kalau dibunyikannya gimana? E. E. Oke. Oke. Coba yang lainnya dibuka mic-nya ya. Karena Bapak ingin tahu kalian sambil membunyikannya juga ya. Oke. Ketika Bapak tunjukkan kalian, suaranya ada. Oke. Nah, sekarang ini ada yang titik. Oke. Iya, nggak apa-apa. Ini simbolnya apa? Iya. O. O. Ya. Oke. Dibunyikannya apa? O. Iya. Good. Itu simbolnya O. Nah, kalau yang ini simbolnya apa? E. Iya. Oke. Pintar. Masih ingat ya. Masih pada ingat. Jadi, ini dibunyikannya adalah? E. E. Oke. E. Seperti itu. Kalau ini simbolnya apa? A. A. Oke. Itu masih ingat. Bagus. Ini dibunyikannya A. Kalau ini simbolnya apa? E. E. Pintar. Masih ingat. Jadi, ini dibunyikannya E. Ya. Seperti itu. Nah. Sekarang kita coba ke sini nih. Ke consonant ya. Tadi yang juga ada vowel. Kalian sudah masih ingat? Alhamdulillah. Masih ingat tentang materinya. Coba ke yang ini. Ini simbolnya apa? T. T ya. Kalau dibunyikannya gimana? T. T. Pintar. Oke. Bukan T ya. Tapi T. Oke. G. Masih ingat. Itu simbolnya begitu. Bunyinya E. Kalau yang ini. Ini simbolnya? E. Dibunyikannya gimana? D. 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 Ya. Oke. D. Kalau ada ini. Jadi D. Kalau ini sekarang. Simbol yang ini. Dibunyikannya gimana? E. E. Bukan S ya. Tapi E. Seperti itu ya. Oke. Good. Nah. Kalau yang ini sekarang? C. C. Ya. C. Ya. Oke. C. C. Kalau ada T sama F. Tapi gabung. Itu simbolnya. Dibacanya apa? C. Ya. Seperti itu. Nah. Kalau ini. Simbol ada N. tapi kakinya panjangnya ke bawah. Itu bunyinya gimana? F. Eng. Oke. Pinter. Bisa ya. Oke. Good. Sekarang yang ini. S. S. Kalau yang ini. S. 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 Masih pada ingat ya. Tentang materinya ya. Oke. Ini tadi Keisha berkata sesuatu. Putih doang gambarnya Pak. Oke. Putih. Kayak hantu ya. Putih doang gambarnya. Ya. Gak apa-apa. Kalau gak kelihatan. Putih doang mungkin karena screennya kurang bagus ya. Atau mungkin koneksi Bapak. Tapi yang lain kayaknya gak ada masalah ya. Cuman Keisha aja. Mungkin koneksinya kali ya. Burum Pak. Gak kelihatan. Oh. Raisa juga sama. Aku nge-lag Pak. Oh iya. Oke. Karena nge-lag ya. Oke. Gak apa-apa. Nah. Itu tadi adalah mengingat tentang vowel dan consonant. Sekarang. Untuk selanjutnya nih. Mengingat pada aplikasinya. Kita coba ke bawah. Di sini ada example. Example artinya apa? Contoh. Contoh. Pinter ya. Oke. Nah. Coba. Ini dibacanya apa coba? Gak kelihatan Pak. Gak kelihatan. Burum dulu. Belum. Tampak. Gak kelihatan. Ada yang burum ya. Oke. Ing. Oh. Itu bisa. Apa? Ing. Ing. Ingles. Ya. Ingles. Ini ada bunyi E di sini ya. Ada simbol E di sini. Berarti E. Bunyinya. Ini ada Ing ya. Jadi Ingles. Ingles. Tahu apa artinya? Kalau dalam bahasa Inggris itu nulisnya gimana? Kalau dalam bahasa Indonesia dulu aja. Bahasa Indonesia artinya apa? Inggris. Iya. Bahasa Inggris ya. Ingles. Kalau nulisnya dalam bahasa Inggris gimana? Inggris. I. Inggris. N. G. G. L. L. S. H. Ya. Tuh. Itu dalam. Apa namanya? Dalam menulisnya ya. Oke. Lapalannya seperti itu. Kalau ini. Coba. Ini dibaca apa? S. Baik. Baik. Oke. Baik ya. Bukan baik ya. Kalau baik berarti dua seku katanya. Baik. Tuh. Ada ketanda titiknya. Kalau baik. Berarti itu nggak bingung ya. Kalau kayak gitu. Ini dibacanya satu kesatuan. Nggak ada titiknya. Jadi itu dibacanya. Baik. Ya. Baik. 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 Apa itu baik? Ada yang tahu dalam bahasa Indonesia baik itu apa? Ada buram. Ada buram ya. Nanti ini akan live streaming di YouTube ya. Kalian nanti bisa menonton lagi ya. Ini bapak rekam dan live streaming di YouTube juga. Jadi bisa ditonton lagi berulang-ulang ya untuk materinya. Nah. Ini bike. Bike itu. Ada yang tahu sepeda? Sepeda. Iya. Sepeda. Iya. Kalau motor juga. Iya ya. Bike. Ya. Tahu nggak cara nulisnya gimana dalam bahasa Inggris? B-A-C-K B B B A A K K I B-I-K-E Oke. Itu dalam pelafalan dalam bahasa Inggris gitu ya. Bahwa kalian juga pernah bapak ajarkan cara melafakan setiap huruf ya. B-I-K-E 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 Dalam bahasa Inggris. Ini artinya adalah bahasa Inggris ya. Kalau bike tadi, ini apa artinya? A Sepeda Oke. Sepeda. Nah, kita coba geser ke kanan nih. Bunyinya apa ini? Pencil. Oke. Apa? Bunyinya apa sekali lagi? Pencil. Pencil. Nah, gitu. Pencil ya. Bukan pensil. Mana pensil? Nggak ada I di situ. Nggak ada bowl I ya. Oke. Iya. Jadi, pensil itu apa? Pensil ya. Dalam bahasa Inggrisnya, pensil. Tapi, cara nyarisnya gimana? Dalam bahasa Inggris? P Bukan P ya. P Pencil. I I N N N C C C I I L L Oke, good. Bisa tuh. Pencil. Pencil. Oke, ada yang baru datang. Siapa ini? Oh, Agnia. Agnia mencet-mencet ya. Jadinya buram tadi. Oke. Iya, Bapak lanjutkan. Itu pencil. Sekarang, ke sini. Coba. Ini nih. Ada bunyi. Ada simbol ini nih. Ini tadi bunyi. Simbolnya apa? Simbolnya apa ini? Simbolnya apa ini? Earth. Ya, bukan. Earth. Jadi, ini? King. Apa? King. King. Ya, oke. Gitu, pintar. Sinking. Jadi, ada Earth ya. Sing. Gitu. Bunyinya seperti itu. Sinking. Sinking. Kalian tahu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Berpikir. Berpikir, betul. Kalau dalam bahasa Inggris, nulisnya gimana? Si? Ayo, setelah T apa? H. H. Pelafalannya dalam bahasa Inggris gimana? E. E. Oke, gitu. Terus? I. 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 N. N. G. G. K. I. I lagi. Terus? N. N. G. I. G. Ya, oke. Good. Thinking. Seperti itu. Kalau ini, yang bawahnya apa tuh? Boy. 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 Oke, bunyinya gampang. Boy. Cara menulisnya gimana, Boy? B. 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 O. 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 Y. 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 Nah, ini nulis simbolnya salah tuh ya. Itu bukan, nulisnya bukan begitu. Tapi, harusnya ini ya. Boy. Ya. Ini simbolnya salah tuh. Harusnya gitu. Boy. Begitu ya. Oke, Boy. Gitu. Nah, untuk yang bawah. Ini apa? Di bacanya. Sleep. Apa itu sleep? Tidur. Tidur. Oke, pintar. Nulisnya gimana tidur? S. S. L. 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 I. 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 P. P. Oke, sleep. Ya, oke, sleep. Seperti itu. Bisa? Bisa nggak? Insya Allah bisa ya. Kalau misalnya ini. Jadi, nanti kita akan banyak mengaplikasikan simbol. Ini ya. Dalam berupa kalimat dan paragraf. Ya. Jadi, kalian harus hafal. Harus bisa mengaplikasikan setiap vowel dan juga consonannya ya. Di sini. Simbol-simbol begini ya. Oke. Nanti bentuknya akan menjadi kalimat-kalimat panjang. Contohnya, I was, kayak gitu-gitu ya. I was, itu apa? Dari bunyi-bunyi seperti itu, kalian bisa menangkap setiap kata-kata dan maknanya seperti apa. Begitu. Itu dalam kalimat. Nanti akan kita mencoba mengaplikasikan itu mulai minggu depan ya. Hari ini cuma, apa namanya, perkenalannya seperti itu saja tentang phonetic symbol ya. Karena kalian sudah kelas 6. Dan harus bisa ya bunyinya bagaimana. Karena cara menulisnya juga seperti apa. Begitu. Termasuk juga maknanya bagaimana. Oke. Hari ini cukup kayaknya ya. Karena katanya ada yang mau ngaji ya. Katanya gitu. Jam 12 katanya. Benar nggak? Enggak. Oh, enggak. Oke. Benar ketang, Pak. Oh, benar ketangnya. Oke. Vol dan Consonant. Jadi seperti itu. Nanti ini, buat yang belum sempat mencatat atau catatannya nggak punya, akan Bapak share nanti di grup ya. Jadi, bisa kalian lengkapi. Kalau yang sudah juga, nanti catatan yang sudah pernah mencatat ini, yang lengkapnya berserta dengan contohnya juga ya. Nanti difotokan dan di-share ke Bapak sebagai presensi kehadiran hari ini ya. Oke. Ini akan Bapak share nanti di... Tapi di saat ini bebas, Bapakmu kapan juga? Bebas nggak ya. Nanti kalau di pending-pending... Bapak terakhir dikumpulinya, Bapak? Jangan di, ini deh, jangan di, apa namanya, jangan di undur-undur ya. Kalau misalnya bisa dikerjakan sekarang, segera kerjakan sekarang. Nanti ke ini, kalau makin ditumpuk-tumpuk, makin malas. Kalau hari terakhirnya kapan, Pak? Jangan ngitung hari terakhir. Pokoknya secepatnya Bapak tunggu. Ya. Secepatnya Bapak tunggu, oke. Ya. Begitu saja sepertinya untuk hari ini ya. Oke. Sampai ketemu lagi kayaknya nanti minggu depan ya. Tapi sebelum Bapak tutup, Bapak mau seperti biasa kita foto-foto dulu sama kucing ya. Jadi selama satu semester mungkin kalian belajar sama kucing ya nanti. Oke. Ini akan Bapak, ini dulu, open ininya. Silahkan kalian buka kameranya semuanya. Mau Bapak foto ya. Oke. Silahkan kalian buka kameranya. Uh, ada artis Korea juga ya. Artis Korengan. Ada artis Korea. Terus siapa lagi nih? Terus. Ya. Silahkan buka. Kameranya silahkan dibuka. Ramabahri Hadid ya. Terus Hanif, Sirot silahkan dibuka. Chalisha silahkan dibuka. Lutfi silahkan dibuka. Keisha juga silahkan dibuka kameranya. Sabira. Oke. Semuanya silahkan dibuka. Kameranya akan Bapak ambil fotonya. Ini ada Pak di Youtube lagi live. Kak, nggak tahu putus-putus suaranya ke hubunganku dan dia. Oh ya. Oke. Ya, ini sambil live streaming di Youtube juga. Kalian bisa menonton juga. Untuk yang nggak bisa nanti di Youtube juga bisa ya. Oke. Karena ini live streaming di Youtube. Ini redup. Rama Bahri. Hanif, silahkan buka kameranya. Keisha belum kebuka tuh kameranya. Oke. Hanif, sudah. Ya. Keisha belum kebuka. Ya. Chalisha. Oh, Chalisha itu teh. Redup itu. Oke. Sabira. Oke. Ya. Sirot, jangan ditutup lagi kameranya sayang. Oke. Kita akan foto. Bapak hitung sampai tiga ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Oke. Itu foto yang pertama. Bentar. Sekali lagi itu masih ada yang ketutup ya. Ini kelas 6A ya. Kelas 6A pertemuan pertama. Untuk part 1. Kita coba sekali lagi. Sekali lagi. Oke. Tiga. Dua. Lufi, jangan ditutup saya. Satu. Oke. Ini bapak foto lagi. Ini kelas 6A part 2. Oke. Ini ada Geralt. Ada Geralt. Datang telat ya. Oke. Iya. Telat datangnya. Udah di fotonya. Oke. Ya. Itu saja sepertinya hari ini. Dan tadi kita buka dengan Bismillah. Maka ditutup juga dengan Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hirobil. Alamin. Oke. See you again next time. See you again next week. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wabarakatuh. Warahmatullahi. Iya. Jangan lupa nanti di itu ya. Hasil catatannya ya. Baik yang sudah mencatat. Ataupun yang baru akan mencatat. Oke. Bye bye. Oke. Oke. Shoo.